Tuan Muda Suyuan, Anda Dong Huang Taii memandang Tuan Muda Suyuan yang tampak bingung dan jengkel. Bukankah kau yang memuji kesetiaan Sang Pelindung Agung di awal? Setelah mendengar tentang kematian Sang Pelindung Agung, kau dipenuhi dengan niat membunuh, seolah kau bertekad untuk membalas dendam. Kenapa kau tiba-tiba mundur? Kau bahkan mengatakan bahwa membunuhnya adalah hal yang baik. Apakah kau yakin kau marah pada Sang Pelindung Agung dan ingin membalas dendam padanya? Bukankah gaya ini berubah terlalu cepat? Saya katakan, adalah hal baik bahwa Sang Pelindung Agung meninggal. Jika aku tidak ada di sana, Master Zuo bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuh si idiot itu. Suyuan gemetar karena marah. Ketika dia mengetahui bahwa Pelindung Agung telah menyinggung Zuo Wen, dia menjadi sangat takut. Dia tahu bahwa Pelindung Agung dan Zuo Wen memiliki beberapa konflik. Pelindung Agung bahkan mengancam akan membunuh Zuo Wen di depannya. Pada saat itu, Suyuan telah memperingatkan Pelindung Agung untuk tidak menyinggung Zuo Wen karena dia tidak mampu menyinggungnya. Sayangnya, Pelindung Agung tidak mendengarkan sarannya dan malah ingin berurusan dengan Zuo Wen. Pada akhirnya, dia mati karenanya. Dia pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, Suyuan merasa ketakutan. Sang Pelindung Agung biasanya sangat dekat dengannya dan telah menjadi pengikutnya. Jika Zuo Wen tahu tentang ini, akankah dia menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Sang Pelindung Agung? Memikirkan hal ini, tubuh Suyuan bergetar. Dia memutuskan untuk pergi ke Zuo Wen dan meminta maaf. Bagaimanapun, jejak jiwanya masih bersama Zuo Wen. Hidupnya sepenuhnya berada di tangan Zuo Wen. Dia tidak bisa ceroboh dalam hal ini. Dong Huang Tai sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang sedang terjadi? Suyuan adalah seorang ahli dari alam atas dan memiliki artefak pemecah langit. Bahkan dia takut padanya. Mengapa Suyuan terdengar seperti takut pada Zuo Wen? Dong Huang Tai menggelengkan kepalanya. Dia merasa ide ini tidak realistis. Meskipun Zuo Wen kuat, pada akhirnya dia hanyalah makhluk hidup dari dimensi yang lebih rendah, dan jarak antara dia dan Suyuan dapat dikatakan seperti jarak antara langit dan bumi. Mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Mungkin Suyuan terlalu bersemangat, jadi dia salah bicara. Dong Huang Tai menghibur dirinya sendiri. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Ah, Suyuan sepertinya telah menyebutkan Lord Zuo Wen. Mungkinkah Lord Zuo yang dia bicarakan adalah Zuo Wen? Tapi bagaimana itu mungkin? Dia pasti salah dengar. Tidak, Sang Iblis, ikutlah denganku ke tempat Tuan Zuo berada. Kita harus meminta maaf padanya. Kalau tidak, bukan hanya aku yang akan tamat, tetapi Istana Sang Iblismu juga akan tamat. Semakin Suyuan memikirkannya, semakin pucat wajahnya. Tatapannya berubah serius saat dia berbicara kepada Dong Huang Tai. Ah, apakah seserius itu? Dong Huang Tai tercengang dan memiliki pandangan aneh di matanya. Dia bertanya-tanya apakah Suyuan telah kehilangan akal sehatnya. Dia adalah seorang ahli dari alam yang lebih tinggi dengan status bangsawan dan benda suci tingkat pemecah surga. Mengapa dia bertindak begitu pengecut sekarang? Tuan Muda Suyuan, siapakah Tuan Zuo yang sedang Anda bicarakan? Dong Huang Tai memberanikan diri dan bertanya dengan hati-hati. Suyuan berkata dengan tidak sabar, itu Zuo Wen. Saat itu, aku sudah bilang pada penegak hukum agung untuk tidak mencari Tuan Zuo. Dia bukan orang yang bisa disakiti. Orang itu tidak mendengarkanku. Dia pantas mati. Lupakan saja, Demon Sein. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Kita harus pergi dan meminta maaf. Jika tidak, hidup kita akan dalam bahaya. Dong Huang Tai tercengang. Tuan Zuo yang dibicarakan Suyuan benar-benar Zuo Wen. Ia merasa seolah-olah jiwanya telah dihantam oleh arus deras. Itu menyesakan. Tuan Muda Suyuan, Zuo Wen itu hanyalah seorang kultifator dari dimensi yang lebih rendah. Jika Anda menyerangnya, dia tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak perlu begitu takut padanya, bukan? Dong Huang Tai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Suyuan berkata dengan dingin, Santo Iblis, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Siapakah yang mengatakan bahwa Dewa Zuo adalah makhluk dari dimensi bawah? Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa dia juga berasal dari seratus alam luar di alam atas, dan klannya bahkan lebih kuat daripada klan Heksu di belakangku. Saya pernah bertarung dengan Lord Zuo sebelumnya. Tahukah Anda apa hasilnya? Apa itu? Dong Huang Tai bertanya tanpa sadar. Dia samar-samar merasa bahwa Zuo Wen dan Suyuan seharusnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan mereka. Kalau tidak, mustahil bagi Suyuan untuk bersikap begitu hormat kepada Zuo Wen. Aku benar-benar kalah. Bahkan artefak suci penghancur surga yang diberikan Tuan Muda ku diambil olehnya. Katakan padaku, apakah kita sanggup menyinggung orang seperti itu? Kata Suyuan dengan tenang. Berdebar. Dong Huang Tai merosot ke kursinya, wajahnya pucat pasi. Dia akhirnya tahu bahwa Zuo Wen tahu bahwa kuil suci iblis sedang dalam bahaya, tetapi dia masih berani datang. Dia tidak hanya percaya diri, tetapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Tuan Muda Suyuan, menurut apa yang Anda katakan, Zuo Wen? Oh, tidak, Tuan Zuo juga memiliki artefak dewa penghancur langit. Tanya Dong Huang Tai. Tentu saja, artefak surgawi pemecah langit miliknya memiliki level yang lebih tinggi dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Kata Suyuan sambil tersenyum pahit. Seluruh tubuh Dong Huang Tai menjadi lemas. Dia akhirnya tahu orang macam apa yang telah dia sakiti. Kalau saja Zuo Wen menggunakan artefak suci penghancur langit di aula utama, dia pasti sudah mati sekarang. Tuan Muda Suyuan, mari kita pergi menemui Tuan Zuo dan meminta pengampunan. Dong Huang Tai berdiri dan mengikuti Suyuan keluar dari kuil suci iblis. Pada saat itu, di Istana Saintes, Muchen Sue sedang mengamati Zuo Wen. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia berkata, Suamiku, apakah kamu menyembunyikan banyak hal dariku? Tuan Muda Suyuan adalah tamu penting dari alam atas. Ia memiliki latar belakang yang luar biasa, dan konon ia memiliki artefak dewa penghancur langit. Bahkan seorang santo iblis harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Mengapa dia begitu pendiam dan penuh hormat di hadapanmu? Zuo Wen tersenyum pahit. Chen Sui, bukannya aku ingin menyembunyikan ini darimu, aku hanya tidak menyangkanya. Sebenarnya seperti ini. Zuo Wen menceritakan segalanya kepadamu Cheng Sui, mulai dari pelelangan tanaman rambat laut langit yang mendalam, hingga pertarungan dengan Suyuan, serta bagaimana ia akhirnya dapat menaklukkan Suyuan. Matamu Cheng Sui membelalak saat mendengar ini. Suamiku, kamu benar-benar memiliki artefak ilahi penghancur surga. Bahkan artefak dewa pemecah surga milik Tuan Muda Suyuan dikalahkan olehmu. Zuo Wen mengangkat bahu dan berkata sambil terkekeh, Suamimu, aku, cukup beruntung. Aku menemukan peti mati seorang elit Heaven Breaker Tier, dan memperoleh sebagian besar harta milik elit Heaven Breaker Tier itu, termasuk artefak ilahi kelas Heaven Breaker. Setelah berkata demikian, Zuo Wen mengeluarkan batu giling emas berkilau dari dunia agungnya. 3582 Chen Sui, batu giling emas ini adalah artefak dewa pemecah surga milik Suyuan. Ini adalah artefak dewa pemecah surga tingkat pertama. Aku akan memberikan batu kilangan emas ini kepadamu. Jika kamu benar-benar memurnikannya, tidak seorang pun di langit berbintang ini akan dapat menyakitimu. Zuo Wen menyerahkan batu giling emas kepada Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui tertegun dan langsung menolak, Suamiku, kamu harus menggunakan batu kilangan emas ini untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah memiliki artefak dewa pemecah langit, ini sama sekali tidak perlu. Kau bisa menggunakannya. Hanya jika kamu mengambil ini aku bisa merasa tenang. Mu Cheng Sui ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menerima batu giling emas itu. Meskipun batu giling emas ini rusak cukup parah oleh pedang ilahi sembilan kesengsaraan, kekuatannya masih ada. Mungkin tidak sebagus artefak ilahi pemecah surga tingkat pertama, tetapi di langit berbintang ini, itu sudah merupakan eksistensi teratas. Dan karena kerusakan pada batu giling emas ini, jauh lebih mudah untuk memperbaikinya. Meskipun kultifasi Mu Cheng Sui hanya pada tahap peluruhan kedua, dengan bantuan Zuo Wen, dia masih dapat memperbaiki batu giling emas yang rusak ini. Sementara Mu Cheng Sui memurnikan batu giling emas, Zuo Wen mengeluarkan kuali raja abadi kecil dan terus membuka segelnya. Setelah beberapa saat, Mu Cheng Sui membuka matanya dan menyimpan batu kilangan emas itu. Zuo Wen memperhatikan keadaan aneh Mu Cheng Sui dan berkata, Chen Sui, ada apa? Monster Sein telah datang ke kuil Sein Lady. Dan dia datang bersama Su Yuan. Mu Cheng Sui berkata dengan tatapan aneh di matanya. Oh, Dong Huang Taiyi juga ada di sini. Zuo Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Zuo Wen tidak terkejut bahwa Su Yuan akan datang. Dia tahu betul bahwa Su Yuan seharusnya pergi ke kuil Monster Sein untuk berdiskusi dengan Dong Huang Taiyi tentang menemukan keberuntungan primordial. Setelah diskusi selesai, Su Yuan pasti akan kembali untuk melapor kepadanya. Namun, dia tidak menyangka Dong Huang Taiyi juga akan datang, yang membuat Zuo Wen sedikit bingung. Suamiku, kamu tinggallah di kamar untuk saat ini. Aku akan pergi ke aula untuk menghibur mereka. Kata Mu Cheng Sui. Tidak perlu, aku akan pergi bersamamu. Kalau tidak salah, Dong Huang Taiyi dan Su Yuan pasti sedang mencariku. Zuo Wen berdiri dan berkata. Mu Cheng Sui menganggup dan tidak menolak. Dia telah belajar banyak hal dari Zuo Wen. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan fondasi Zuo Wen, bahkan jika Su Yuan dan Dong Huang Taiyi bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya. Ketika mereka berdua tiba di aula, mereka melihat Su Yuan dan Dong Huang Taiyi sedang duduk di kursi mereka. Dua pelayan dari kuil wanita suci melayani mereka dengan saksama. Ketika Su Yuan dan Dong Huang Taiyi melihat Zuo Wen keluar, mereka berdiri dengan ekspresi serius. Su Yuan tentu saja membungkuk kepada Zuo Wen. Dong Huang Taiyi sedikit ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengikuti Su Yuan dan membungkuk kepada Zuo Wen. Dia berkata dengan suara yang dalam, Teman Taoisme Zuo, apa yang terjadi di kuil Sein Monster tadi adalah salahku. Aku harap teman Taoisme Zuo tidak akan mengingatnya. Kedua pelayan yang awalnya melayani Su Yuan dan Dong Huang Taiyi tergerak. Mereka memandang Zuo Wen, lalu memandang Su Yuan dan Dong Huang Taiyi yang sedang membungkuk, dan berpikir ada yang salah dengan mata mereka. Baik Dong Huang Taiyi maupun Su Yuan, mereka merupakan orang-orang terkuat di Istana Monster Sein. Dong Huang Taiyi adalah pemimpin tertinggi Istana Sein Monster dan pendiri alam monster. Dia adalah orang yang sangat hebat. Asal-usul Su Yuan bahkan lebih menakjubkan. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam atas yang misterius, dan bahkan Sein Monster harus menghormatinya. Di mata kedua pelayan itu, mereka adalah sosok yang sangat hebat. Sekarang, mereka malah menundukkan kepala kepada pria yang tidak dikenal ini. Apakah mereka gila? Kedua pelayan itu adalah pelayan pribadi Sang Sein. Ketika Zuo Wen datang mengunjungi Sang Sein untuk pertama kalinya, dia melihat Zuo Wen dan tahu bahwa Zuo Wen hanyalah pelindung tamu Istana Sein Monster. Ketika mereka melihat Sang Santa begitu akrab dengan orang tersebut, mereka merasa tidak puas dan merasa bahwa orang tersebut tidak layak bagi Sang Santa. Namun sekarang, pelindung tamu yang tidak penting ini di mata mereka sedang ditundukkan oleh Su Yuan dan Dong Huang Taiyi. Siapakah orang ini? Mata Zuo Wen tampak tenang. Dia melambaikan tangannya ke arah Dong Huang Taiyi dan berkata, Monster Sein, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Itu hanya kesalahpahaman. Aku tidak menganggapnya serius. Dong Huang Taiyi menghela nafas lega dalam hatinya dan segera berkata, Rekan Zuo, memurnikan pil surgawi esensi Giyok Seribu Revolusi sangat membebani pikiran seseorang. Sebenarnya, Rekan Zuo tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak membutuhkan pil ilahi untuk mengkonsolidasikan kultifasiku. Setelah mengetahui asal usul Zuo Wen yang mengerikan, Dong Huang Taiyi merasa takut. Dia tidak berani meminta pil ilahi yang disempurnakan oleh Zuo Wen. Tidak masalah. Saya tidak akan pernah menolak apa yang saya janjikan. Lagi pula, kamu telah menolong Chen Sui, jadi aku harus membalas kebaikan ini. Kata Zuo Wen ringan. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Zuo. Dong Huang Taiyi segera berkata penuh rasa terima kasih. Zuo Wen menatap Su Yuan dan berkata, Rekan Su Yuan, apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan Saint Monster? Su Yuan berkata dengan canggung, kami tidak sempat membicarakannya sebelum aku memberitahunya tentang asal usul Tuan. Jadi kami datang untuk meminta maaf kepada Tuan terlebih dahulu. Tidak masalah. Ikutlah denganku ke taman belakang. Masalah ini sangat penting, jadi kita perlu membahasnya secara rincin. Kata Zuo Wen tanpa peduli. Kata Zuo Wen, di taman belakang istana orang suci, Zuo Wen, Mu Cheng Sui, Dong Huang Taiyi dan Su Yuan duduk mengelilingi meja batu dan mulai membahas masalah takdir primitif. Pada awalnya, Dong Huang Taiyi tidak tahu apa itu takdir primitif. Namun, setelah penjelasan Su Yuan, dia memperlihatkan ekspresi terharu dan hatinya dipenuhi gairah. Menurut Su Yuan, takdir primitif memiliki manfaat yang tak terukur bagi kultivasi dan potensi masa depan seseorang. Bahkan jika seseorang memperoleh sedikit saja, pencapaian masa depannya tidak akan rendah. Jika seseorang dapat memperolehnya dalam jumlah banyak, masa depan mereka akan tak terbatas. Selain itu, tidak akan ada banyak hambatan dalam kultivasi mereka di masa depan. Itu adalah hal yang sangat baik. Takdir primitif ternyata punya efek yang luar biasa. Mata Dong Huang Taiyi berbinar saat dia berkata, Monster Sein, aku tahu kamu adalah seseorang yang sudah ada sejak zaman kuno, jadi kamu pasti tahu banyak rahasia. Apakah kamu tahu di mana takdir primitif itu? Su Yuan bertanya dengan cepat. Dong Huang Taiyi mengernyitkan alisnya sedikit dan berpikir sejenak sebelum berkata, ini pertama kalinya aku mendengar tentang takdir primitif, tapi aku tahu asal-usul langit berbintang ini sebelum terbentuk. Asal-usul langit berbintang ini terukir di daun emas ini. Jika ada tempat yang memiliki takdir primitif ajaib yang Anda bicarakan, maka disinilah tempatnya. Dong Huang Taiyi berkata sambil mengeluarkan selembar daun emas seukuran telapak tangan. Daun emas itu bersinar terang dan bersinar terang. Di permukaan daun emas itu, terukir kata-kata yang sangat padat. Kata-kata ini sangat aneh. Kata-kata itu sebenarnya saling terkait dan tampak sangat janggal. Saya telah mempelajari daun emas ini selama bertahun-tahun. Dulu, saya tidak dapat memahaminya. Sekarang, saya telah mempelajarinya secara menyeluruh. Jika kata-kata di daun emas ini disusun menurut suatu pola, maka akan terbentuk sebuah peta jalan yang sangat aneh. Kata Dong Huang Taiyi dengan suara rendah. Susunlah peta jalan itu dan lihatlah. Kata Suyuan dengan tatapan mata yang membara. Dong Huang Taiyi menganggup dan mulai menyusun daun emas itu. Setelah sekitar setengah batang dupa, Dong Huang Taiyi meletakkan kembali daun emas itu di atas meja. Kata-kata yang terukir rapat di permukaan daun emas di atas meja itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, kata-kata itu digantikan oleh peta jalan berwarna emas. 3583. Suhaun tidak asing dengan akhir rute yang ditunjukkan pada daun emas. Sebaliknya, dia cukup mengenalnya. Karena ujung rute di mangkuk emas itu sebenarnya adalah tempat jatuhnya pangu yang dimasuki Suhaun. Dia ingat bahwa ada banyak sekali binatang buas yang disegel di tempat pangu jatuh. Binatang buas ini tidak baik, dan jumlahnya banyak. Mereka adalah sumber malapetaka di galaksi ini. Akhir rute ini berada di dekat perbatasan barat galaksi. Tempat ini dianggap sangat terpencil. Tetapi apakah benar-benar ada sumber pemeliharaan purba di sana? Tanya Dong Huang Taiyi dengan bingung. Dia telah memperoleh daun emas ini sejak lama, tetapi dia baru saja mengungkap rahasia daun emas itu. Mengenai akhir rute yang ditunjukkan pada daun emas, dia tidak tahu banyak tentangnya. Suhaun gemetar karena kegembiraan. Misinya kali ini adalah untuk takdir purba. Sekarang setelah dia memiliki petunjuk, yang tersisa hanyalah menemukan lokasi pasti takdir purba. Asal dia menemukan lokasi takdir purba, dia harus memberitahu Tuan Muda. Saat itu, dia akan melakukan perbuatan besar. Akan tetapi, saat dia memikirkan jejak rohnya masih ada pada Suhaun, hatinya tiba-tiba menjadi kabur dan khawatir. Aku pernah ke sana sebelumnya. Tempat itu menyeramkan. Banyak sekali binatang buas yang disegel di sana. Jika benar-benar ada tempat pemeliharaan purba di sana, aku seharusnya sudah bisa mendeteksinya saat itu. Suhaun mengerutkan kening dan menyuarakan keraguannya. Pada saat yang sama, dia menatap Dong Huang Tai. Binatang kekacauan. Binatang kekacauan benar-benar disegel di sana. Pupil mata Suhaun mengecil dan tatapannya dipenuhi ketakutan. Suhaun datang dari seratus domen di luar wilayah tersebut, jadi dia tentu tahu apa itu binatang kekacauan. Sebagian besar makhluk ini tidak memiliki kultivasi yang kuat, tetapi kemampuan reproduksi mereka sangat kuat. Begitu mereka muncul di galaksi tertentu, binatang buas kekacauan akan segera bereproduksi dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, jumlah binatang buas akan meroket hingga ratusan dan ribuan. Selain itu, di antara lautan binatang buas, akan selalu ada beberapa mutasi, berevolusi menjadi binatang buas yang mengerikan, dan binatang buas yang bermutasi ini akan menjadi pemimpin kawanan binatang buas. Jika ada cukup banyak Primal Chaos Beast, bahkan para kultivator Blight tingkat kelima yang dikelilingi oleh Primal Chaos Beast akan mati dengan penyesalan. Beberapa kultivator Heaven Breaking Realm yang tidak sekuat itu bahkan mungkin akan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di bawah pengepungan Primal Chaos Beast. Su Yuan tahu betul bahwa meskipun dia memiliki batu giling emas, dia akan tetap dalam bahaya jika dikelilingi oleh binatang buas kekacauan. Sekarang setelah batu giling emas itu diambil oleh Zhuawan, dia akan mencari kematiannya sendiri jika memasuki tempat itu. Di sisi lain, Dong Huang Taiyi bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang binatang primordial. Namun, saat dia melihat ekspresi di wajah Su Yuan, dia menduga bahwa Chaos Beast tidaklah sederhana. Tuan Zhuo, mungkinkah ada kesalahan? Jika primordial providence benar-benar ada, primordial providence pasti sudah diserap oleh primordial providence sejak lama. Bagaimana mungkin ada bagian untuk kita? Su Yuan mendesah. Itu belum tentu benar. Kita hanya perlu pergi dan menyelidiki apakah takdir primordial itu ada atau tidak. Kata Zhuawan. Meskipun Zhuawan telah memasuki tempat pangu jatuh, dia tidak tinggal lama di sana. Selain itu, setelah menerima warisan pangu, dia telah pergi dan tidak menyelidiki tempat itu dengan saksama. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, tempat itu dipenuhi dengan gunung-gunung dan meliputi area yang sangat luas. Selain itu, tempat itu terletak di daerah terpencil, dan orang-orang biasa tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Mungkin itu benar-benar tempat di mana primordial providence berada. Pada saat yang sama, Zhuawan melirik daun emas di tangan Dimensein. Dia merasa bahwa primordial providence pasti berada di tempat yang sangat rahasia, dan daun emas ini seharusnya menjadi semacam kunci untuk membuka tempat rahasia itu. Dong Huang Taiyi merasakan tatapan mata Zhuawan dan buru-buru menyerahkan daun emas itu kepadanya. Ia memperlihatkan senyum mengjilat dan berkata, Rekan Taoist Zhuawan, aku akan menitipkan daun emas ini padamu untuk saat ini. Mengenai kapan harus mencari takdir primordial, aku akan mendengarkanmu, Rekan Taoist Zhuo. Dong Huang Taiyi sangat cerdas. Dari ekspresi Suyuan, ia dapat mengetahui bahwa yang disebut Beast of Chaos pastilah makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan Suyuan sangat takut padanya, jadi ia tentu tidak dapat mencari primordial providence sendirian. Zhuawan sangat misterius, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Suyuan. Dong Huang Taiyi bertekad untuk mengikuti Zhuawan dan mencari primordial providence. Zhuowen menerima kertas emas itu dan berkata sambil mengangguk, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada Dimensein. Tempat di mana primordial providence berada sangat berbahaya. Jika kita ingin pergi ke sana, kita harus membuat rencana yang sangat jitu. Bagaimana dengan ini? Aku masih punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan di tempat pengaksesan surga. Setelah selesai, aku akan kembali ke daerah iblis. Pada saat itu, mari kita cari takdir primordial bersama-sama. Zhuawan tahu bahwa pencarian primordial providence akan sangat berbahaya, dan sulit untuk menjamin bahwa akan ada kecelakaan lain. Oleh karena itu, Zhuawan berencana untuk menyelesaikan keluhan sebelumnya secara tuntas sebelum ini. Saat itu, menarau Wu di tempat pengaksesan surga mengejarnya, dan dia sangat malu. Jika dia tidak cukup pintar, dia akan terbunuh di tempat pengaksesan surga. Sekarang, kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia sudah dapat menggunakan sebagian kekuatan pedang surgawi sembilan kesengsaraan. Selain itu, dia memiliki api yin tertinggi dan esensi pedang jiwa ilahi. Dia tahu bahwa bahkan jika Wu Taiji datang sendiri, dia tidak akan takut. Selain itu, tubuh suci pangu miliknya telah mencapai kesempurnaan, dan ia masih membutuhkan dua serangga berbisa lagi, yaitu serangga Ouzi dan serangga Sungai Kaisar. Zua Wen tahu di mana serangga Ouzi berada. Ia berada di biara mimpi buruk di jurang mimpi buruk di tempat akses surga. Dia berencana untuk mendapatkan serangga Ouzi dan menggabungkannya dengan tubuh suci pangu miliknya. Kemudian, dia akan pergi ke menarau Wu untuk menyelesaikan perhitungan. Dong Huang Taiji dan Su Yuan saling memandang dan mengangguk, mengatakan bahwa mereka tidak terburu-buru. Mereka mengobrol sebentar, lalu berpamitan dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Yuan mengasingkan diri untuk memurnikan pil esensi Giyok Seribu Putaran. Dong Huang Taiji telah mengirim bahan-bahan untuk pil saripati Giyok Seribu Putaran pagi-pagi sekali. Tiga hari kemudian, seberkas cahaya mengerikan melesat dari Aula Saintes. Seberkas cahaya itu menembus langit, dan aroma ramuan yang memabukkan dengan cepat memenuhi udara. Baunya harum sekali. Ini aroma yang menyejukkan. Saya merasa seperti berada di surga. Sangat nyaman. Di Aula Saintes, banyak pelayan yang terbius oleh aroma ramuan ajaib. Dong Huang Taiji dan Su Yuan juga terkejut. Tak lama kemudian, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pil esensi Giyok Seribu Putaran milik Zu Wan telah berhasil disempurnakan. Dong Huang Taiji sangat gembira. Dia tahu bahwa selama dia memiliki pil esensi Giyok Seribu Putaran, alam peluruhan kelimanya akan segera stabil. Sinar cahaya itu segera menghilang. Di Aula Saintes, Zu Wan perlahan keluar dari pengasingannya. Ia menyerahkan botol Giyok kepada Mu Cheng Sui dan berkata, Chen Sui, berikan botol Giyok ini kepada Dong Huang Taiji. Ada beberapa pil esensi Giyok Seribu Putaran di dalamnya. Suamiku, apakah kamu tidak akan bertemu Dong Huang Taiji dan yang lainnya? Mu Cheng Sui bertanya dengan heran. Tidak perlu. Aku berencana untuk pergi ke tempat penghubung surga sekarang. Kamu bisa menungguku di Istana Suci Iblis. Zu Wan membelai rambut Mu Cheng Sui dan berkata dengan lembut. 3584 Setelah Space Time Rowlet terbang keluar dari Demon Divine Heavenly City, Zu Wan menyerahkan kendali Rowlet kepada Xiao Hei. Ia kemudian memasuki gua tempat tinggal sementara di Space Time Rowlet dan berkultivasi dalam pengasingan lagi. Kali ini, tubuh asli mengeluarkan permata kekacauan dan menyerap energi kekacauan di dalamnya. Auranya juga semakin kuat di bawah pengaruh energi kekacauan. Pada saat yang sama, Zu Wan juga mengalihkan sebagian perhatiannya untuk membiarkan dopelganger-nya terus memecahkan pembatasan yang tidak jelas di tripod abadi kecil. Zu Wan tidak terburu-buru, jadi butuh waktu lebih dari sebulan untuk mencapai wilayah surga Wisuan Mi dari alam iblis, dan hampir sebulan untuk pergi dari wilayah surga Wisuan Mi ke Medan Perang Bintang. Ketika Space Time Rowlet memasuki ruang Star Battlefield, permata kekacauan di tangan tubuh asli Zu Wan telah berubah sepenuhnya menjadi bubuk. Energi dalam permata kekacauan telah sepenuhnya diserap oleh Zu Wan. Kultivasi tubuh asli juga telah mengalami terobosan dari awal peluruhan ketiga hingga akhir peluruhan ketiga. Harus dikatakan bahwa energi kekacauan yang terkandung dalam permata kekacauan itu terlalu kuat. Karena permata kekacauan itulah kecepatan kultivasi Zu Wan menjadi begitu mengerikan. Ketika kultivasi Zu Wan telah menembus tahap akhir pembusukan ketiga, dia perlahan membuka matanya. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena dalam persepsinya, si dopelganger telah sepenuhnya memecahkan semua larangan di tripod kecil abadi. Memikirkan hal ini, tubuh asli memasuki dunia makro. Di pulau di tengah danau di dunia makro, si dopelganger sedang memegang tripod kecil abadi. Pada saat ini, tripod kecil abadi masih terlihat lusuh dan permukaannya ditutupi jejak waktu. Akan tetapi, saat pikiran ilahi Zu Wan jatuh pada tripod kecil abadi, ia menemukan bahwa aura di dalam tripod kecil abadi telah mengalami kelahiran kembali. Hal ini dikarenakan pikiran ilahiyahnya telah menemukan sebuah ruang kecil di kedalaman tripod kecil abadi. Wah, kita hampir sampai di pintu masuk tempat penghubung surga. Pada saat ini, suara Xiao Hei terdengar. Zu Wan merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Hei, carilah tempat terpencil di dekat sini. Aku perlu berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan memasuki tempat penghubung surga. Xiao Hei setuju. Kemudian, dia mengubah arahnya dan terbang ke arah lain dari tempat akses surga. Setelah Zu Wan selesai memberi instruksi pada Xiao Hei, indra ketuhanannya perlahan memasuki ruang kecil jauh di dalam kuali dewa abadi kecil. Dia selalu merasa bahwa ruang kecil ini tidaklah sederhana. Demi keselamatan, dia tentu perlu mencari tempat yang tenang untuk berlatih secara tertutup dan menjelajahi rahasia-rahasia dari yang immortal King Tripod sebelum memasuki Heaven Accessing Place. Ketika kesadaran spiritual Zu Wan memasuki kedalaman kuali dewa abadi muda, Zu Wan membeku. Kesadaran spiritualnya langsung dicengkram oleh kesadaran spiritual yang bahkan lebih mengerikan dan ditarik ke kedalaman kuali dewa abadi muda. Ini. Zu Wan perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruang aneh yang dipenuhi hamparan warna putih. Di ruang ini, banyak adegan muncul. Karakter utama dari adegan-adegan ini adalah kebangkitan seorang pemuda. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Master Abadi Alkimia saat dia masih muda. Apakah ini kenangannya? Zu Wan melihat pemandangan di depannya. Dia melihat Master Abadi Alkimia berevolusi dari orang biasa menjadi Master Abadi Alkimia yang terkenal. Sambil memandangi kenangan tersebut, dia juga dengan cermat mempelajari teknik-teknik Alchemy Array milik Alchemy Array Immortal Master. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar teknik Alchemy Array diciptakan oleh Alchemy Array Immortal Master sendiri. Yang pertama jelas seorang jenius. Zu Wan tidak dapat menahan rasa hormat kepadanya. Setelah melihat-lihat ingatan Raja Abadi Susunan Alkimia, Zu Wan menyadari bahwa Raja Abadi Susunan Alkimia telah mengandalkan kerja keras dan bakatnya sendiri untuk mengolah Raja Abadi Susunan Alkimia hingga ke puncak. Bahkan Master Abadi Alkimia Array tidak menerima warisan apapun. Semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri. Saat ia melihat kenangan ini, mata Zu Wan perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi pencerahan. Ia tanpa sadar mulai meniru teknik Alchemy Array milik Immortal Master. Ia menemukan bahwa kecepatan menyiapkan Array dan memurnikan pil telah meningkat pesat. Saat Zu Wan terus menggunakan teknik Alchemy Array milik Alchemy Array Immortal Master, tatapan pencerahan di mata Zu Wan menjadi semakin intens. Dia telah memperoleh catatan susunan alkimia sejati yang lengkap. Sebagian dari susunan alkimia tersebut diwariskan dari Master Abadi Susunan Alkimia. Namun, catatan susunan alkimia sejati sangat mendalam. Bahkan Zu Wan belum sepenuhnya memahaminya. Tetapi sekarang, di ruang kenangan ini, Zu Wan secara bertahap mulai memahami bagian-bagian dari catatan susunan alkimia sejati yang tidak dipahaminya. Pada saat ini, Zu Wan dapat dikatakan telah mencapai pencerahan besar. Saat Zu Wan membuka matanya, dia mengeluarkan cakram susunan tulang binatang dan dengan terampil menyiapkan suatu susunan. Riak mengerikan dari formasi dao tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selama tiga hari tiga malam, Zu Wan tanpa lelah menyiapkan susunan besar di tempat aneh ini. Akhirnya, ketika dia meletakkan lempengan formasi terakhir, formasi besar itu pun selesai. Kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi pun melanda. Kekuatan ini terlalu mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Kemudian, ruang tempat Zu Wan berada hancur total dan mulai runtuh. Zu Wan diam-diam menatap ruang yang terkoyak. Pada saat ini, jiwanya telah mengalami transformasi menyeluruh. Tatapannya sangat tenang. Dia tahu bahwa jiwanya telah terangkat saat ini. Pada saat ini, tingkat arai daonya juga telah mencapai terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memahami bahwa jiwanya telah berhasil menembus dan naik ke alam pemecah langit. Di bawah kekuatan jiwa, dao alkimia dan dao susunannya juga telah sepenuhnya menembus dan mencapai alam pemecah langit. Zu Wan perlahan membuka matanya. Dia masih berada di gua tempat tinggal sementara. Kuali Raja Abadi di depannya telah hancur, dan pecahan-pecahan Kuali Raja Abadi telah berkumpul secara otomatis, membentuk bendera-bendera susunan perunggu yang berkibar di sekitar Zu Wan. Zu Wan dengan hormat membungkuk dalam pada bendera perunggu dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, Senior. Sekarang dia mengerti bahwa Kuali Raja Abadi berisi jejak Indra Ilahi dari Kuali Raja Abadi. Indra Ilahi ini telah membantunya memahami dao tertinggi dari susunan alkimia setelah dia memasuki ruang angkasa, dan Zu Wan juga berhasil menerobos. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena jiwanya telah meningkat. Pemahamannya tentang formasi alkimia baru mencapai tingkat penghancur surga. Jika dia ingin berevolusi sepenuhnya, maka dia harus menyiapkan formasi tingkat penghancur surga dan pil ilahi tingkat penghancur surga di dunia nyata. Akan tetapi, Zu Wan tahu bahwa ia baru bisa dianggap sebagai seorang master susunan ilahi penghancur surga dan master alkimia sejati setelah ia berhasil menyiapkan susunannya Tentu saja, sekarang jiwanya sudah terangkat sepenuhnya ke tingkat pemecah surga, tidak sulit lagi memurnikan pil ilahi pemecah surga dan menyusun susunan pemecah surga. Namun, Zu Wan tidak terburu-buru melakukannya. Dia tahu bahwa dengan level Array Dao miliknya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk digunakan di langit berbintang ini. Terlebih lagi, pemasangan Heaven Breaker Array sedikit banyak akan menyebabkan kerusakan pada langit berbintang ini. Ketika dia menggunakan artefak ilahi pemecah langit, dia sudah menyadarinya. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyiapkan Array Pemecah Langit yang lengkap melalui langit berbintang yang kacau di Tanah Rahasia Pengakses Langit sehingga dia bisa secara resmi menjadi Master Array Pemecah Langit. 3585 Ketika Zu Wan tiba di pintu masuk Tanah Rahasia Pengakses Surga, dia mendapati bahwa pintu masuk itu masih dijaga ketat. Ada tujuh atau delapan ahli dari suku alien yang menjaga pintu masuk. Namun, hanya ada satu penjaga dari suku manusia. Zu Wan sekilas tahu bahwa suku alien belum menyerah padanya. Siapa kamu? Kemunculan Zu Wan langsung menarik perhatian para penjaga di pintu masuk. Namun, ketika mereka melihat Zu Wan, mereka semua tercengang. Zu Wan tidak mengubah penampilannya dengan sengaja. Sebaliknya, ia menggunakan penampilan aslinya. Sejak Zu Wan membuat kegaduhan besar di Tanah Rahasia Akses Surga, dia menjadi sangat terkenal. Terlepas dari apakah itu Jalan Tiga Kemurnian atau Jalan Kacau, sebagian besar praktisi pada dasarnya mengetahui penampilan spesifiknya dan bagaimana penampilannya setelah mengubah penampilannya. Sekarang Zu Wan telah memasuki pintu masuk Tanah Rahasia Akses Surga dengan wujud aslinya, para penjaga tentu saja mengenali Zu Wan sekilas. Zu Wan dari suku manusia, he he, kamu punya nyali. Beraninya kamu kembali setelah melarikan diri. Salah satu penjaga suku alien mencibir. Dia mengeluarkan jimat Giyok dan memberitahu Wulow. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri menuju pintu masuk Jalan Kacau. Zu Wan bahkan telah membunuh seorang ahli wabah ketiga. Dia baru berada di wabah pertama, jadi dia tidak ada apa-apanya di hadapan Zu Wan. Terlebih lagi, dia sudah mengirimkan pesannya. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia bisa pergi ke Wulow untuk menerima hadiahnya. Saat penjaga suku alien ini memimpin untuk melarikan diri, anggota suku alien lainnya juga tersadar. Mereka juga bergegas untuk melarikan diri. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zu Wan. Zu Wan tercengang. Ia mengira anggota suku alien ini akan langsung menyerbu untuk menangkapnya. Ia tidak menyangka mereka akan berlari lebih cepat dari orang lain. Namun, Zu Wan segera tersadar. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan ilahi yang rusak menyebar seperti riak. Semua makhluk asing yang terkena kekuatan suci yang hancur itu meraung kesakitan saat mereka hancur menjadi awan kabut darah, mati tak tertandingi. Anggota ras asing yang pertama kali melarikan diri adalah yang terkuat di antara mereka. Tepat saat dia hendak mencapai pintu masuk Desolate Street, dia dikejutkan oleh riak-riak kekuatan ilahi yang hancur. Dia menjerit kesakitan dan tidak dapat melarikan diri dari takdir kematian. Satu-satunya penjaga manusia di pintu masuk membeku di tempat. Dia benar-benar terkejut oleh kenyataan bahwa Zu Wan telah memusnahkan semua penjaga non-manusia dengan lambayan tangannya, dan dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Zu Wan tersenyum pada penjaga manusia itu dan perlahan berjalan menuju pintu masuk jalan tiga kemurnian. Baru setelah Zu Wan benar-benar memasuki Tricklear Street, penjaga manusia itu bereaksi. Wajahnya memerah dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira, Zu Wan, benar-benar Zu Wan terkembali. Zu Wan telah menyebabkan terlalu banyak keributan di tempat pengaksesan surga. Pada saat itu, Zu Wan telah tiba di pinggiran jurang mimpi buruk dan dikepung oleh tujuh pembudidaya wabah ketiga dari klan penyihir, klan mayat, klan binatang ruang waktu, klan naga, klan macan hitam, orang-orang phoenix, dan klan putri duyung. Zu Wan telah membunuh lima ahli berturut-turut, sementara Long Hao G dari klan naga dan Huguan Yu dari klan harimau hitam telah melarikan diri karena ketakutan. atau klan asing, semua orang terkejut dan berita itu menyebar seperti api. Tentu saja, makhluk non-manusia membenci Zu Wan sampai ke akar-akarnya, namun banyak sekali kultifator manusia yang diam-diam mengagumi Zu Wan, dan banyak di antara mereka yang memuja Zu Wan dengan fanatisme yang besar. Penjaga manusia ini adalah salah satu pengagum Zu Wan. Sekarang setelah dia akhirnya bertemu dengan pakar yang dikaguminya, bisa dibayangkan betapa gembiranya dia saat ini. Aku harus melaporkan hal ini kepada Tuan Tiga Dewa Murni dari Istana Tiga Dewa Murni. Master Zuo telah menyinggung banyak ahli dari berbagai klan di Chaotic Street. Pada saat ini, Chaotic Street harus tahu. Hanya Lord Tripure Ones yang dapat melindungi Master Zuo sekarang. Penjaga manusia itu segera menunjukkan ekspresi khawatir. Dia mengeluarkan jimat diok dan mengirim pesan kepada anak tau dari Istana Tiga Orang Murni, memberitahunya bahwa Zu Wan telah kembali ke tempat pengaksesan surga. Setelah mengirim pesan itu, penjaga manusia itu bergegas menuju Jalan Tiga Orang Suci. Di dalam Menara Dukun di Jalan Desolation, Wu Taiji, yang awalnya berkultivasi dengan pintu tertutup, perlahan membuka matanya. Dia melirik jimat diok yang terus berkedip di pinggangnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit ketidaksenangan. Itu benar-benar mengirim pesan ketika aku berkultivasi dengan pintu tertutup. Mungkinkah ada sesuatu yang mendesak? Wu Taiji mengambil jimat diok dan memindainya dengan pikiran ilahinya. Tubuhnya langsung membeku dan dia berdiri tiba-tiba. Kekuatan ki yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Zu Wan, kamu benar-benar berani kembali. Apakah kau benar-benar mengira bahwa tempat akses surga adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Mata Wu Taiji menyipit dan niat membunuhnya melonjak. Pada saat yang sama, dia cukup senang. Dia tahu bahwa Zu Wan seperti domba di mulut harimau. Jika dia bisa menangkap atau membunuh orang ini, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Wu Taiji meninggalkan pengasingannya dan mengeluarkan jimat diok untuk memberitahukan kepada Master Menara Kedua dari Menara Penyihir, Wu Yang Suo, dan pelayan eksklusifnya, Wu Siang Jun. Di ruang belajar yang luas, Wu Yang Suo dan Wu Siang Jun bergegas datang. Wu Taiji sudah duduk di ruang belajar. Tower Master, kamu sudah keluar dari pengasingan. Kamu pasti sudah tahu tentang Zu Wan, kan? Wu Siang Jun menatap Wu Taiji dan bertanya dengan suara rendah. Wu Yang Suo berdiri di samping dengan sedikit kegembiraan dan kebrutalan di matanya. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Menara, jika Raja Hitam tidak menghentikanku, Zu Wan akan terbunuh olehku. Karena orang ini tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri dan telah kembali lagi, aku akan pergi dan menangkap bajingan itu. Wu Yang Suo sangat percaya diri. Ketika Zu Wan melihatnya, dia buru-buru lari. Dia tahu bahwa Zu Wan bukan tandingannya. Jika Raja Hitam Jalan Sanshing tidak menghentikannya, Zu Wan tidak akan hidup sekarang. Wu Siang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Menara Kedua, bahkan jika kamu pergi, aku khawatir kamu tidak dapat menangkap Zu Wan. Jika aku benar, Tiga Makhluk Murni dan Raja Hitam pasti akan ikut campur. Jika Zu Wan bersembunyi di Jalan Sanshing, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Jalan Sanshing untuk menangkapnya. Wu Tai Ji menganggup dan berkata, Siang Jun benar. Zu Wan bukan orang bodoh. Karena dia telah kembali ke tempat penghubung surga, dia pasti berencana untuk bersembunyi di Jalan Sanshing dan mencari perlindungan dari Tiga Dewa Murni. Yang Suo, bahkan jika kamu pergi sendiri, aku khawatir itu tidak mungkin. Tiga Dewa Murni tidak akan membiarkanmu membawa Zu Wan pergi. Wu Yang Suo mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Zu Wan bersembunyi di Jalan Sanshing selama sisa hidupnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, kan? Wu Tai Ji tersenyum tipis dan berkata, Ada jalan. Bukankah sudah kuceritakan sebelumnya, Tuan Bing Hui telah keluar dari pengasingan. Konon katanya dia diberi harta karun untuk menekan kultifasinya oleh Yang Maha Kuasa. Dia akan segera datang ke langit berbintang kita lagi. Selama Tuan Bing Hui datang, Tiga Makhluk Murni tidak akan punya nyali untuk melindungi Zu Wan bahkan jika mereka mau. Hal pertama yang akan dilakukan Tuan Bing Hui saat dia datang ke dunia fana adalah menyingkirkan Zu Wan. Hal kedua adalah berurusan dengan lelaki tua itu. Pada saat itu, Tiga Makhluk Murni mungkin akan berada dalam situasi yang buruk. Itulah kesempatan bagi Jalan Sunyi kita. Wu Yang Suo dan Wu Siang Jun saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Meskipun mereka tahu bahwa Bing Hui akan datang lagi, mereka tidak tahu kapan. Satu-satunya orang yang dapat menghubungi Bing Hui adalah Wu Tai Ji. Karena Wu Tai Ji berkata demikian, itu berarti Bing Hui akan segera datang ke dunia fana. 3.586 Tuan Istana, apakah kita hanya akan menonton dan menunggu Tuan Bing Hui turun? Mata Wu Yang Suo berbinar. Wu Tai Ji berkata dengan suara yang dalam, tentu saja tidak. Yang Suo, pergilah dan hubungi leluhur ras mayat, ras binatang ruang waktu, ras naga, ras macan hitam, orang phoenix, dan ras manusia duyung. Beritahu mereka bahwa Zu Wan telah kembali ke alam pengakses surga. Pergi ke jalan Sanking bersama mereka dan berikan tekanan pada mereka. Pada saat yang sama, kirim orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar jalan Sanking. Awasi mereka dengan ketat. Wu Yang Suo menganggup dan meninggalkan ruang belajar. Jelas, dia pergi untuk memberitahu leluhur ras mayat, ras binatang ruang waktu, ras naga, ras macan hitam, orang phoenix, dan ras manusia duyung. Enam ras ini dan ras dukun telah menderita kerugian besar di tangan Zu Wan. Lima dari ahli wabah ketiga yang mereka kirim telah tewas di tangan Zu Wan. Mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap Zu Wan. Selain itu, Wu Tai Ji telah berjanji untuk berbagi teknik kultivasi pemecah langit dengan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, ke enam ras ini terikat erat dengan ras dukun. Tai Ji, Zu Wan itu bukan orang bodoh. Dia jelas-jelas melarikan diri, jadi mengapa dia berani kembali? Apakah dia punya sesuatu yang bisa diandalkan? Anda harus berhati-hati tentang hal ini. Wu Siang Jun mengerutkan kening. Dia merasa Zu Wan tidak biasa. Jika orang biasa melarikan diri, mereka akan lari sejauh mungkin. Namun, Zu Wan ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Tidak lama setelah melarikan diri, dia malah kembali. Selama orang tersebut memiliki otak yang normal, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Wu Tai Ji melambaikan tangannya. Aku tidak peduli apa yang Zu Wan rencanakan. Selama dia jatuh ke tanganku, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Wu Siang Jun menghela nafas. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Di ujung jalan San King berdiri sebuah pegunungan. Itu adalah Gunung San King. Istana San King berdiri di puncak Gunung San King. Pada saat ini, anak Taoise di depan Istana San King bergegas kembali ketiga kemurnian Taoise, yang tengah duduk di atas bantal. Anak Tao kecil, bukankah sudah kukatakan kepadamu untuk menyapu gerbang? Mengapa kamu kembali? Apakah kamu sedang mencoba untuk bermalas-malasan? Lian Meng yang sedang berdiri di halaman Istana San King melihat anak kecil Taoise itu berlari tergesa-gesa dan berteriak. Anak Tao kecil itu segera berhenti dan berkata dengan cemas, kakak senior Lian Meng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu, adik laki-laki Zua Wen telah kembali ke tempat mengakses surga. Apa, apa yang barusan kamu katakan? Zua Wen ke surga mengakses ke surga ke surga mencapai. Tubuh halus Lian Meng bergetar ketika mata indahnya terbelalak tak percaya. Untuk Meng ke gerbang ke gerbang ke gerbang ke surga untuk membunuh ke gerbang ke gerbang adik laki-laki Zua Wen dan untuk mengatakan Zua Wen ke ke gerbang ke gerbang ke gerbang ke gerbang ke gerbang untuk S untuk mengatakan mengatakan kepada untuk S anak mengatakan anak. Kepada dia ke istana istana ke 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 di aula besar istana tiga kesucian ada patung tiga kesucian saat ini tiga kesucian sedang duduk bersila di depannya. Saat Meng dan anak kecil Tawis itu memasuki istana San King perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh ada apa. Lian Meng berkata dengan hormat Tuan, Zua Wen dia telah kembali ke surga mengakses ke San King menganggup dan berkata aku pernah mendengarnya. Setelah itu tiga dewa murni perlahan berdiri dan berjalan keluar dari aula. Ia melanjutkan ayo pergi Tuan, Zua Wen baru saja kembali ke surga. Apakah dia tidak akan datang menemui Anda? Apakah kau ingin kami menemukannya? Kata Lian Meng dengan tatapan rumit di matanya yang indah. San King menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dia tidak mengakui aku sebagai gurunya lagi. Lagi pula menurutku dia datang ke tempat pengaksesan surga terutama untuk parasit Ozi di jurang mimpi buruk. Jika tebakanku tidak salah dia akan langsung pergi ke Nightmare Abyss dan tidak perlu datang ke istana San King untuk menemuiku. Lian Meng terdiam. Dia mendesah dalam hatinya dan mengikuti San King keluar dari istana San King. Setelah Zua Wen memasuki jalan San King dia langsung menuju ujung jalan. Dia tidak berencana untuk tinggal di jalan San King. Seperti dugaan San King dia berencana untuk langsung pergi ke Nightmare Abyss. Setelah dia menemukan parasit Ozi dan meningkatkan tubuh suci pangu miliknya ke tingkatan lain dia akan bergegas menuju jalan caotik dan menyelesaikan urusan dengan wulau. Ketika Zua Wen tiba di ujung jalan San King dengar seseorang berseru Zua Wen. Apakah Anda Zua Wen? Zua Wen berbalik dan melihat seorang pemuda berambut putih dengan pedang dewa di punggungnya berdiri di belakangnya dengan mata cerah. Pada saat yang sama di samping pemuda berambut putih itu berdiri seorang pria sangat kekar dengan pedang lebar bersinar di pinggangnya. Zua Wen tercengang. Dia mengenal kedua orang ini. Mereka adalah iblis pedang berjubah putih Jiang Ruishi dan tiran pedang Duhuacan. Mereka adalah 20 ahli teratas di jalan San King dan sudah terkenal namun Zua Wen hanya melirik mereka berdua. Pandangannya lebih terfokus pada pria berpakaian hitam yang berdiri di depan Jiang Ruishi dan Duhuacan. Pria ini memiliki pedang dewa berwarna biru dan merah di pinggangnya. Aura orang ini tertahan tetapi Zua Wen masih bisa merasakan sedikit tekanan kuat yang datang dari orang ini. Tahap awal wabah ketiga Zua Wen mengamati pria berpakaian hitam di depannya. Dengan indera ilahinya yang kuat ia dapat dengan mudah mendeteksi kultifasi pria berpakaian hitam itu. Namun Zua Wen tahu bahwa Aura yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pria itu jauh lebih hebat daripada kultifasinya. Hai, kataku, Bro, kenapa kamu kembali? Terakhir kali kau membuat keributan besar sehingga seluruh tempat penghubung surga menjadi khawatir. Kau benar-benar terkenal sekarang. Dan karena kamu sangat terkenal, mengapa kamu tidak mengubah penampilanmu setelah kembali ke tempat akses surga? Apakah benar-benar tidak apa-apa berjalan di jalan seperti ini? Sang tiran pedang, Duhuacan, dengan cepat melangkah maju dan tersenyum. Iblis pedang berjubah putih tidak mau kalah. Dia juga melangkah maju dan mengobrol dengan Zua Wen. Keduanya telah melihat sendiri kekuatan Zua Wen dan yakin akan kekuatan Zua Wen. Mereka sudah lama ingin berteman dengannya. Namun, setelah Zua Wen membuat kegaduhan besar, dia tidak tinggal lama di jalan San King sebelum pergi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berteman dengan Zua Wen. Sekarang setelah mereka bertemu Zua Wen, mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Zua Wen menatap Jiang Ruisi dan Duhuacan tanpa berkata apa-apa. Bukankah kedua orang ini selalu berselisih satu sama lain? Mengapa sekarang mereka begitu akrab dan menunjukkan saling pengertian diam-diam? Kau adalah Zua Wen, orang yang bertarung melawan tujuh ahli wabah ketiga ras alien sendirian. Pria berjubah hitam itu, yang tadinya terdiam, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Selama ini, reputasi Zua Wen sangat hebat. Kemanapun dia pergi, ada berbagai versi legenda tentang Zua Wen. Dia pernah menyendiri sebelumnya dan baru saja keluar. Selain itu, reputasinya di jalan Sun King jauh lebih tinggi daripada Jiang Ruisi dan Duhuacan. Dia sombong dan angkuh. 3587 Rekan Taoisme Zuo, ini Xiao Huanyu, yang dijuluki Dewa Pedang Es dan Api. Dia memiliki atribut Es dan Api dan merupakan jenius teratas di Sun King Street. Kekuatannya dapat menduduki peringkat 5 teratas di Sun King Street. Tiran Pedang Duhuacan berbisik di telinga Zua Wen. Dilihat dari penampilannya, dia jelas takut pada Xiao Huanyu. Xiao Huanyu tentu saja mendengar suara Saber Tyron. Dia mengangkat dagunya sedikit dan memperlihatkan ekspresi bangga. Selama kurun waktu ini, ketenaran Zua Wen di tempat akses surga begitu besar hingga menyebar bagaikan api yang membakar hutan. Menurut pendapatnya, rumor-rumor tersebut agak tidak benar. Sekarang setelah dia melihat bahwa Zua Wen tidak terlalu tua, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Zua Wen tidak mungkin sekuat itu. Zua Wen, seperti yang Duhuacan katakan, namaku Xiao Huanyu. Saya sedang menyendiri dan baru saja keluar. Akhir-akhir ini, ada rumor tentangmu. Aku tidak tahu apakah kamu punya waktu untuk bertukar petunjuk denganku dan saling belajar. Mata Xiao Huanyu menyala-nyala. Dia menatap Zua Wen dan semangat juang muncul di hatinya. Dia baru saja melewati tahap awal wabah ketiga dan sedang bersemangat. Saat ini, dia ingin mencari seorang ahli dengan reputasi baik untuk bertarung dan membuat namanya dikenal. Jika dulu, Xiao Huanyu tentu akan mencari petarung peringkat keempat di jalan Sun King untuk bertarung. Namun, sekarang, ia kebetulan bertemu dengan Zua Wen yang sangat terkenal pada masa itu. Ia tentu saja menganggap Zua Wen sebagai batu loncatan yang dapat membuatnya terkenal. Zua Wen berkata dengan tidak sabar, aku sedang terburu-buru. Jangan halangi jalanku. Apa? Semangat juang Xiao Huanyu yang meluap langsung padam oleh kata-kata Zua Wen yang tidak sabaran. Dia adalah ahli peringkat kelima di jalan Sun King dan sudah terkenal sejak lama. Semua orang di tempat pendakian surga tahu tentang dia. Menurut pendapatnya, dia telah mengambil inisiatif untuk menantang Zua Wen yang berarti memberikan banyak muka kepada Zua Wen. Tapi ada apa dengan sikap orang ini? Dia begitu tidak sabaran, seolah-olah dia sedang mengusir seorang antek. Wajah Xiao Huanyu memerah dan muram. Dia berkata dengan dingin, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Hari ini, saya hanya ingin bertukar petunjuk dengan Anda, tetapi Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Saya tidak akan menahan diri. Jika Anda secara tidak sengaja dihancurkan oleh saya, jangan salahkan saya. Aku tidak memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, tangan Xiao Huanyu tiba-tiba mengeluarkan dua pedang merah dan biru dari pinggangnya. Energi es biru dan energi api merah saling terkait, membentuk penghalang es dan api yang mengerikan di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, tekanan yang mengguncang bumi meletus dari tubuh Xiao Huanyu. Ruang di dalam penghalang api dan es mulai meledak dengan hebat saat mulai runtuh inci demi inci. Blade Tyrant Duhuacan dan White Robert Swart di Menjiang Ruisi sangat tidak beruntung. Mereka tidak dapat menghindar tepat waktu dan terjebak di dalam Ice and Fire Barrier. Mereka berjuang untuk menahan tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Xiao Huanyu. Bugar, bagaimana dia bisa menyerang tanpa peringatan? Aku sama sekali tidak siap. Penghalang es dan api adalah kartu truf terakhir Xiao Huanyu. Dia benar-benar menggunakan jurus ini segera setelah dia menyerang. Duhuanyu dan Jiang Rui mengumpat dalam hati. Xiao Huanyu ini terlalu tidak masuk akal. Tidakkah dia melihat bahwa mereka tidak jauh dari Zouan? Dia menggunakan gerakan berskala besar begitu dia menyerang. Bukankah dia akan membiarkan mereka lolos. Terlebih lagi, mereka berdua diam-diam terkejut. Setelah Xiao Huanyu keluar dari pengasingan, dia benar-benar telah menembus wabah ketiga. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di dalam pesona es dan api ini, Xiao Huanyu hanya membutuhkan pikiran untuk membunuh mereka berdua. Terlebih lagi, Xiao Huanyu sendiri adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Kultivasinya baru saja menembus tahap awal wabah ketiga, tetapi kekuatannya sebanding dengan ahli wabah ketiga tahap tengah atau bahkan ahli wabah ketiga tahap akhir. Bagaimana mereka bisa melawan-lawan seperti itu? Meskipun mereka berdua sangat optimis tentang Zouan pada awalnya, hati mereka berdebar kencang. Mereka merasa bahwa Zouan masih kurang dibandingkan dengan Xiao Huanyu. Zouan berhenti di tepi batas es dan api dan perlahan berbalik. Ketenangan di matanya telah lama digantikan oleh ketidakpedulian. Dia menatap Xiao Huanyu dan berkata-kata demi kata, apakah kamu tuli? Saya sedang terburu-buru sekarang dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah dan singkirkan batasan ini. Xiao Huanyu merasa geli. Penghalang es dan api ini adalah kartu truf terkuatnya. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik blight ketiga puncak akan merasa sulit untuk melarikan diri dari penghalang es dan api. Namun, Zouan ini benar-benar mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang ahli yang setingkat dengan tiga kemurnian tau? Sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti situasinya. Kalau begitu, biar aku yang memberimu pelajaran bagus. Setelah mengatakan ini, Xiao Huanyu bergegas maju. Pedang ilahi es dan api di tangannya memancarkan cahaya pedang merah dan biru yang mengerikan yang menyapu ke arah Zouan seperti badai. Sudah berakhir, Zouan ini tamat. Du Hua Chan dan Jiang Ruisi saling memandang dan tersenyum pahit. Keduanya ditekan oleh batas es dan api dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menahan serangan mengerikan dari batas es dan api. Ledakan. Ekspresi Zouan acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, cahaya pedang merah dan biru pekat itu terkoyak. Kemudian, Zouan meraihnya dengan tangan kanannya. Kekuatan ilahi yang melonjak jatuh pada Xiao Huanyu seperti tangan yang tak terlihat. Pada akhirnya, Xiao Huanyu yang awalnya penuh momentum, ditangkap di tangan Zouan seperti seekor ayam. Apa? Ekspresi Xiao Huanyu berubah drastis. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mencoba melepaskan diri dari tangan tak terlihat itu, tetapi sia-sia. Zouan menarik Xiao Huanyu ke depannya dan menamparnya tanpa ampun. Xiao Huanyu berputar lebih dari sepuluh kali di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Duhuacan dan Jiang Ruisi yang tidak tahan menonton, menjadi ketakutan saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi, Xiao Huanyu baru saja menerobos. Meskipun dia baru berada di tahap awal tahap ketiga, kekuatannya sebanding dengan tahap ketiga terakhir. Dengan kekuatan seperti itu, dia dapat digolongkan sebagai salah satu ahli teratas di alam rahasia pengakses surga. Namun sekarang, di tangan Zouan, Xiao Huanyu tersungkur ke tanah hanya dengan sekali tarikan dan tamparan. Ia tidak bisa bangun seperti anjing mati. Zouan bahkan tidak melihat ke arah Xiao Huanyu yang pingsan karena ulahnya. Tangan kanannya mengepal dan meninju batas es dan api. KKK! Batas es dan api terkoyak-koyak seperti kertas. Mulut Duhuacan dan Jiang Ruisi terbuka lebar. Mereka tidak menyangka kekuatan Zouan begitu kuat. Bagaimanapun, Xiao Huanyu menduduki peringkat kelima di Jalan Tiga Kemurnian, tapi dia malah pingsan hanya dengan satu tamparan. Yang membuat mereka berdua semakin terdiam adalah wajah Zouan yang menunjukkan ekspresi jijik dan tidak sabar. Seolah-olah dia tidak merasakan pencapaian apapun setelah mengalahkan Xiao Huanyu. Pada saat ini, Zouan tidak merasakan pencapaian apapun di dalam hatinya. Dia hanya merasa tertekan dan marah. Bahkan Dong Huang Taiyi, ahli wabah tahap kelima, merasa kagum pada Zouan. Xiao Huanyu, yang baru berada di tahap wabah tahap ketiga, berani memprovokasinya. 3588. Tentu saja, itu bukan salah Xiao Huanyu. Zouan telah membuat kemajuan besar sejak dia meninggalkan tempat penghubung surga. Belum lagi Pedang Suci 9 Kesengsaraan, Inti Pedang Roh, dan Api Han Yin Tertinggi, kultivasinya telah mencapai tahap akhir pembusukan ketiga. Jika Xiao Huanyu datang kepadanya sebelum dia meninggalkan tempat penghubung surga, Zouan pasti akan bersusah payah untuk mengalahkannya. Namun sekarang, Xiao Huanyu sedang mencari kematian. Setelah menembus batas es dan api, Zouan langsung menuju pintu keluar tempat akses surga. Saat dia melewati pintu keluar dan memasuki langit berbintang yang kacau, pikiran ilahinya segera merasakan tujuh kekuatan Ki mengerikan sedang mendekatinya dengan cepat. Hah, itu Zouan. Kupikir kau akan bersembunyi di jalan tiga kesucian dan membutuhkanku untuk bernegosiasi dengan tiga kesucian. Mereka mungkin akan menyerahkanmu. Yang tidak kuduga ialah bahwa bajingan kecil sepertimu berani meninggalkan jalan Sanking. Tampaknya Anda ingin mati. Suara gemuruh datang lebih dulu dan bergema di sekitar pintu keluar tempat akses surga. Kemudian, cahaya yang mengalir datang dengan cepat dan muncul tidak jauh dari Zouan. Dan sosok ini tidak berhenti di depan Zouan, melainkan di belakang Zouan yang dekat dengan pintu keluar tempat pengakses surga. Begitu Zouan ingin kembali ke jalan tiga kesucian, orang ini dapat segera menghentikan Zouan. Dengan cara ini, satu-satunya jalan keluar Zouan sepenuhnya terhalang. Zouan melihat orang ini dan mendapati bahwa dia adalah seorang pria paruh baya berbeda dari orang biasa, dan tinggi badannya juga jauh lebih tinggi daripada klan manusia. Wu Yang Suo dari Wu Lou. Zouan menyipitkan matanya dan mengenali orang di depannya. Dia adalah Wu Yang Suo, master menara kedua dari Wu Lou. Ketika Zouan baru saja meninggalkan tempat penghubung surga, Wu Yang Suo mengejarnya. Untungnya, dia dihentikan oleh Raja Hitam. Tentu saja Zouan tidak mengetahui hal ini. Wuss, wuss. Pada saat yang sama ketika Zouan memanggil nama Wu Yang Suo, enam lintasan cahaya lainnya terbang dari jauh, mengelilingi Zouan dalam formasi berbentuk kipas. Kenam tokoh ini semuanya adalah ras asing, dan aura mereka sangat luas dan menakutkan. Mereka semua adalah ahli blight keempat. Di antara mereka, ada empat yang berada pada tahap awal pembusukan keempat dan dua yang berada pada tahap menengah pembusukan keempat. Bersama dengan Wu Yang Suo yang berada di puncak pembusukan keempat, formasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Du Hua Chan dan Jiang Ruisi baru saja keluar dari pintu masuk tempat pengaksesan surga. Mereka awalnya mengejar Zouan dan ingin bertanya kepadanya tentang kultifasinya. Ketika mereka berdua keluar dan melihat Zouan dikelilingi oleh tujuh orang, mereka tercengang. Ketika mereka melihat ketujuh orang itu dengan jelas, mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Penguasa menara kedua menara Wu, Wu Yang Suo, dan enam leluhur klan hantu mayat, klan binatang ruang waktu, klan naga, klan macan hitam, orang-orang Phoenix, dan klan putri Duyung semuanya telah keluar. Apakah mereka semua di sini untuk membunuh Zouan? Bacan dan Jiang Ruisi keduanya gemetar, dan gigi mereka gemeretak. Baik Wu Yang Suo maupun leluhur dari enam klan lainnya, mereka semua berada pada tahap kemerosotan keempat ke atas. Mereka dapat membunuh mereka berdua hanya dengan menjentikkan jari. Itu lebih mudah daripada membunuh ayam. Ketujuh ahli ini sudah berada di puncak tempat pengakses surga. Status mereka tak tergoyahkan, dan mereka menikmati status tertinggi yang dihormati oleh ribuan orang. Mereka tidak akan mudah bergerak. Namun sekarang, ketujuh ahli ini telah bergerak, dan tujuan mereka sangat jelas. Mereka datang ke sini untuk Zouan. Saudara Jiang, semuanya sudah berakhir. Zouan sudah benar-benar tamat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, di bawah pengepungan tujuh ahli tingkat leluhur tua ini, dia akan benar-benar musnah. Du Hua Chan gemetar saat berbicara. Kaki Jiang Ruisi lemas, dan wajahnya pucat pasi. Dia menganggup dengan enggan dan berkata, Saudara Du, kamu benar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Zouan sudah meninggal. Aku khawatir Wu Yang Suo dan yang lainnya tidak akan membiarkan kita pergi. Du Hua Chan tersenyum pahit. Jiang Ruisi benar. Mereka telah menyaksikan kematian Zouan dan mengetahui kebenarannya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Sekarang, mereka berdua telah dikunci oleh aura Wu Yang Suo. Kekuatan mereka juga disegel oleh aura ini. Sulit untuk bergerak, apalagi kembali ke tempat pengaksesan surga. Itu hanyalah kemewahan. Kita juga sudah tamat. Kita tidak bisa melarikan diri. Du Hua Chan mendesah pelan. Pada saat ini, Zouan berdiri di tengah tujuh leluhur. Matanya tampak sangat tenang. Wu Yang Suo dan yang lainnya datang sendiri, yang kurang lebih di luar dugaan Zouan. Kamu itu Zouan. Kau benar-benar hebat. Beraninya kau membunuh si jin dari klan hantu mayatku. Leluhur klan hantu mayat menatap Zouan dengan muram. Haha, saat itu, bukan hanya klan hantu mayatmu yang mati di tangannya. Berapa banyak orang Phoenix kita yang mati di tangannya. Dia bahkan menghancurkan markas orang Phoenix kita di alam surga Wimurni. Dia benar-benar tidak berhukum, kata leluhur orang Phoenix dengan kebencian yang mengerikan. Banyak anggota klan Putri Duyung juga mati di tangannya. Petik dua petik dua. Selain Wu Yang Suo, enam leluhur lainnya berbicara satu demi satu, mencantumkan apa yang disebut kejahatan yang telah dilakukan Zouan di masa lalu. Mereka tidak terburu-buru untuk menjatuhkan Zouan. Di mata mereka, Zouan tidak berbeda dengan orang mati saat ini. Tujuh ahli tingkat leluhur itu terlalu menakutkan. Bahkan seorang kultifator blight kelima akan terluka jika mereka dikepung seperti ini, apalagi Zouan, yang kultifasinya tidak terlalu kuat. Zouan ini pasti sudah mati. Akan tetapi, kita telah sepakat bahwa entah kita menangkapnya hidup atau mati, dia akan menjadi milik Wu Lou kita. Inilah orang yang ingin dibunuh oleh Tuan Bing Hui. Wu Yang Suo akhirnya angkat bicara. Enam leluhur yang awalnya berdebat, terdiam. Ketika mereka mendengar tentang Bing Hui, mata mereka dipenuhi ketakutan. Asal usul Bing Hui terlalu besar. Dia bukan karakter dari langit berbintang ini, tetapi eksistensi mengerikan yang melampaui langit berbintang ini. Orang ini telah turun ke langit berbintang mereka dan tak terkalahkan. Tak seorang pun yang dapat menandinginya. Kalian semua bicara seperti sekawanan anjing liar yang menggonggong. Apa kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku? Zouan akhirnya berbicara. Suaranya tenang, tetapi ada hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Haha, bukan berarti kami bisa membunuhmu, tapi kau pasti sudah mati. Saat kami datang ke sini, takdirmu sudah ditentukan. Leluhur klan hantu mayat tertawa sinis. Tawanya tidak mengenakan dan menusuk telinga seperti suara burung hantu, tetapi tawanya segera berubah menjadi teriakan. Zouan menyungkingkan senyum di sudut mulutnya. Dengan jentikan jarinya, api putih muncul dari cincin emas di jarinya. Tiba-tiba api itu melesat keluar dan langsung menyelimuti leluhur klan hantu mayat. Nyala api ini aneh sekali. Nyala api itu jelas menyala dengan hebat, tetapi membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Leluhur klan hantu mayat menjerit dengan amat menyedihkan, dan nyala api putih di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, leluhur klan hantu mayat berubah menjadi setumpuk ampas hitam. 3589 Ini adalah Api Hanyin Tertinggi Wuyang Suo adalah orang pertama yang bereaksi. Matanya terbuka lebar saat dia menatap api putih di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Api Hanyin Tertinggi adalah energi paling mengerikan yang akan dihadapi seorang kultifator saat mereka mengalami wabah kelima. Energi itu sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Saat Wuyang Suo mengucapkan kata-kata ini, kelima leluhur dari ras binatang ruang waktu, ras naga, ras macan hitam, manusia phoenix, dan ras manusia duyung semuanya menghirup udara dingin. Mereka semua adalah kultifator Blight keempat dan memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang ultimate Hanyin Flame dibandingkan kultifator lainnya. Mereka tahu betapa mengerikan dan kuatnya ultimate Hanyin Flame. Mereka juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk menahan api Hanyin Tertinggi. Namun, Zuawan ini terlalu menantang surga. Bagaimana mungkin dia memiliki api yang begitu mengerikan di tubuhnya? Selain itu, sepertinya dia bisa mengendalikan api Hanyin Tertinggi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jiang Ruishi dan Duhuacan benar-benar tercengang. Mereka tidak terbiasa dengan api putih yang dilepaskan Zuawan, tetapi ketika Wuyang Suo mengatakan bahwa itu adalah api Hanyin Tertinggi, tubuh mereka bergetar. Mereka juga pernah mendengar tentang ultimate Hanyin Flame dan tahu bahwa itu adalah energi dari kesengsaraan Blight kelima. Sejak zaman kuno, ada banyak ahli yang telah melewati Blight kelima, tetapi mereka semua telah jatuh ke ultimate Hanyin Flame dan tidak dapat mengambil langkah terakhir. Secara logika, bahkan seorang kultifator Blight kelima akan merasa kesulitan untuk mengumpulkan energi yang mengerikan tersebut. Bagaimanapun, mereka sudah kelelahan saat melewati masa kesusahan. Bagaimana mungkin mereka memiliki keinginan untuk mengumpulkan ultimate Hanyin Flame? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun, Zuowen ini harus menggunakan energi semacam ini. Bagaimana orang ini bisa sampai di sana? Kelima leluhur ras binatang ruang waktu, ras naga, ras harimau hitam, manusia phoenix, dan ras manusia duyung saling berpandangan. Mereka ragu-ragu. Tidakkah mereka melihat leluhur ras hantu mayat dibunuh dengan mudah oleh api Hanyin tertinggi? Meskipun leluhur klan hantu mayat adalah yang terlemah di antara ketujuh orang itu, dia masih seorang kultifator yang kuat di tahap awal wabah surga keempat. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, dia dibakar sampai mati di depan mereka. Ini terlalu mengerikan. Setiap orang, jangan takut dengan anak ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia memperoleh api Hanyin tertinggi. Tetapi api Hanyin tertinggi merupakan energi tingkat tinggi, sehingga terlalu sulit untuk dikumpulkan. Anak ini jelas tidak punya banyak hal yang bisa dibandingkan dengannya. Mungkin dia sudah menghabiskannya saat membunuh leluhur tua klan hantu mayat. Ini adalah kesempatan langkah. Jangan lewatkan. Uyang Suo dapat melihat bahwa kelima leluhur yang tersisa sedang ragu-ragu, dan tatapan matanya menjadi gelap saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Patriar keras binatang ruang waktu memiliki kilatan ganas di matanya. Saudara Wu benar, anak ini sudah menjadi musuh bebuyutan kita. Sudah sampai pada titik di mana pilihannya adalah kamu yang mati atau aku yang mati. Jika kita tidak menyingkirkannya hari ini, kita tidak akan mendapatkan kedamaian di masa mendatang. Tatapan para leluhur lainnya juga menjadi gelap. Hati mereka bergetar hebat saat mengingat Patriar binatang ruang waktu. Leluhur binatang ruang waktu benar. Mereka telah membuat perseteruan hidup dan mati dengan Zuowen. Yang terpenting, kecepatan peningkatan Zuowen terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga mereka merasa tidak percaya. Berdasarkan kecepatan perkembangan Zuowen, jika anak ini benar-benar berhasil melarikan diri kali ini, mereka mungkin bukan tandingan anak ini saat mereka datang berikutnya. Ayo serang bersama. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Leluhur tua bangsa Phoenix adalah yang pertama menyerang. Api yang mengalir tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya saat ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, membentuk burung Phoenix api yang sangat besar di langit berbintang. Leluhur binatang buas ruang waktu mengikuti dari belakang, memperlihatkan tubuhnya yang sangat besar. Penampilannya seperti naga ular raksasa, dan kemanapun dia lewat, ruang waktu menjadi kacau. Daerah ruang waktu yang runtuh tak terhitung jumlahnya muncul. Para leluhur klan macan hitam, klan naga, dan klan putri duyung melangkah di langit berbintang yang tak berujung, menampakkan wujud terkuat mereka dan menyerbu dari segala arah. Suawan, kau benar-benar mati hari ini. Tatapan mata Wuyang Suo dingin. Tubuhnya terus tumbuh tinggi, dan auranya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, auranya mencapai puncaknya, dan tubuhnya juga mencapai puncaknya. Dia seperti raksasa tertinggi yang telah ada di dunia ini sejak zaman kuno. Tidak diragukan lagi, Wuyang Suo adalah yang terkuat di antara kenamnya. Hanya aura yang meletus darinya saja sudah cukup untuk mengaduk angin dan awan di seluruh area ini. Aura itu sangat kuat. Deng-deng-deng. Wuyang Suo melangkah satu demi satu, kecepatannya meningkat. Langit berbintang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan runtuh, seolah-olah langit berbintang adalah kaca yang rapuh. Enam pusat kekuatan tingkat leluhur tua akhirnya bergabung untuk menyerang. Jiang Ruisi dan Duhuacan, yang berdiri di pintu masuk jalan San King, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak yakin. Mereka mendesah dalam hati. Mereka sudah bisa meramalkan nasib Zua Wen. Pada saat yang sama, di ujung jalan San King, Dewa Pedang Es dan Api Siau Huanyu terjatuh di tangga di sampingnya, dalam keadaan linglung. Ia sudah terbangun dari pingsannya. Mengingat apa yang baru saja terjadi, ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya dipenuhi kepahitan. Dia adalah seorang pemuda kuat peringkat lima di jalan San King. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Zua Wen, yang baru saja menjadi terkenal, dan membuat namanya terkenal dalam satu pertempuran. Namun, kenyataannya kejam. Bukan hanya kalah, ia juga dibuat pingsan oleh lawannya hanya setelah dua gerakan. Dia tahu betul bahwa Zua Wen sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, tindakan itu sudah cukup untuk menghajarnya sampai mati. Hah! Siau Huanyu, mengapa kamu duduk di sini dan terlihat begitu lesu? Tepat saat Siau Huanyu merasa tertekan, sebuah suara renyah terdengar, menyebabkan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat tiga orang berjalan ke arahnya. Orang yang memimpin adalah seorang Taoistua dengan Aura Surgawi. Di kedua sisi Taoistua itu, ada seorang gadis muda yang tampak seperti boneka porselen dan seorang anak Taoist kecil. Orang yang memanggil Siau Huanyu adalah Siau Huanyu menyapa Tuan San King. Begitu Siau Huanyu melihat ketiga orang itu, dia merasa seperti tersambar petir. Dia buru-buru berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dengan hormat. Dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa Istana San King, Dao San Xing, akan muncul di sini. Perlu diketahui bahwa tiga kemurnian Tao adalah penguasa San King. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan meninggalkan Istana San King. Begitu dia meninggalkan Istana San King, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Siau Huanyu tiba-tiba teringat pada Zua Wen, dan sedikit pengertian muncul di hatinya. Mungkin San King datang untuk Zua Wen. Tiga ribu lima ratus sembilan puluh. Tuan Tiga Murni, Zua Wen seharusnya baru saja meninggalkan Jalan San Xing. Jika kita keluar sekarang, kita mungkin bisa menemukannya. Aku akan pergi bersamamu, kata Siau Huanyu dengan tergesa-gesa. En, kalau begitu, mari kita berangkat bersama. Saya harap kita bisa menemukan Zua Wen lebih awal. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Tri Pure mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, mereka berempat menghilang dari pintu keluar jalan Tri Pure. Hah! Saudara Du, Saudara Jiang, kenapa kamu ada di pintu keluar? Setelah Siau Huanyu mengikuti Tiga Murni, dia segera melihat Duhuacan dan Jiang Ruisi di pintu keluar. Namun, mereka berdua berada dalam kondisi yang aneh. Mereka benar-benar berdiri di tempat, tidak bergerak, seolah-olah mereka terkena teknik imobilisasi tubuh. Mata Tri Pure menyipit. Dengan lambayan lengan bajunya, Duhuacan dan Jiang Ruisi segera mendapatkan kembali mobilitas mereka. Fiu! Duhuacan dan Jiang Ruisi menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk kepada Tiga Murni untuk mengucapkan terima kasih. Tri Pure melambaikan tangannya. Pandangannya tertuju pada langit berbintang di depannya. Di sana, sesosok tubuh melayang dengan tenang di langit berbintang. Punggungnya tegak seperti tombak. Dan di sekitar sosok itu, ada enam sosok yang auranya tak tertandingi luas dan mengerikan, yang dengan cepat mendekatinya. Kenam sosok ini masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli Earts Blight keempat. Ras binatang ruang waktu, ras naga, ras harimau hitam, bangsa phoenix, ras putri duyung, dan penguasa lantai kedua menara Wu, Wu Yang Suo. Tidak, itu Zhuowen. Mereka mengepung Zhuowen. Lian Meng, yang berdiri di samping Tri Pure Ones, segera mengenali kenam sosok dengan aura yang menakutkan itu. Dia juga melihat Zhuowen, yang dikelilingi oleh kenam ahli tertinggi. Emosi Lian Meng berfluktuasi hebat. Dia buru-buru menatap tiga murni dan berkata, Tuan, cepat selamatkan Zhuowen. Dia bukan tandingan ke enam orang ini. Dia akan mati. Pupil mata Xiao Huanyu mengecil seukuran jarum. Dia benar-benar tercengang saat bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, bukankah ini agak berlebihan? Jalan Desolate benar-benar mengirimkan enam pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Xiao Huanyu benar-benar tidak menyangka kalau Desolate Street ternyata sangat menghargai Zhuowen sampai-sampai mereka tidak ragu untuk mengirimkan barisan yang begitu besar. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zhuowen pasti akan mati. Tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup hanya karena keberuntungan. Salah satu dari enam leluhur dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun Zhuowen jauh lebih kuat darinya, dia tetap tidak menyangka bahwa Zhuowen akan sebanding dengan ahli wabah tingkat empat. Selain itu, di antara mereka berenam, ada ahli wabah tingkat empat seperti Wu Yang Suo. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Terlebih lagi, Xiao Huanyu juga dapat melihat bahwa kenam leluhur tua terlalu dekat dengan Zhuowen. Bahkan jika tiga orang murni mengambil tindakan sekarang, sudah terlambat. Nasib Zhuowen sudah ditentukan. Tidak ada ketegangan. Wajah Duhuacan dan Jiang Ruishi menjadi pucat saat mereka menggelengkan kepala dalam hati. Mereka telah melihat situasinya dan tahu bahwa jika Zhuowen tidak memiliki lebih banyak api Han Yin tertinggi, dia pasti akan mati kali ini. Tentu saja, energi mengerikan seperti api Han Yin tertinggi sangatlah langka. Baru saja, Zhuowen telah menggunakannya dan membunuh leluhur klan hantu mayat secara tiba-tiba. Menurut pendapat mereka, Zhuowen seharusnya tidak memiliki kartu truf lagi seperti api Han Yin tertinggi. Tiga makhluk murni mengerutkan kening. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Jaraknya terlalu jauh. Saat aku bergegas, mereka berenam akan cukup untuk mencabik-cabik Zhuowen. Wajah cantik Lian Meng menjadi pucat. Bibirnya bergetar, dan tubuhnya yang halus bergetar. Asteris menabrak. Akhirnya, serangan terkuat dari enam leluhur tua semuanya mendarat di tubuh Zhuowen. Cahaya yang mengerikan itu bagaikan matahari yang menyala-nyala yang jatuh dan meledak. Cahaya itu menyebar ke seluruh langit berbintang seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi siang dan tidak lagi gelap. Pada saat yang sama, di dalam cahaya yang menyala-nyala itu, muncullah api putih yang aneh. Seperti ular piton putih yang tiba-tiba melompat keluar dan terus-menerus menelan cahaya di sekitarnya. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari cahaya. Sosok itu sepenuhnya diselimuti oleh api putih. Saat ia terbang keluar, tubuh fisiknya terus-menerus hancur. Pada akhirnya, ia musnah di depan mata semua orang. Itu adalah leluhur klan Macan Hitam. Mata Xiao Huanyu membelalak saat dia berseru. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dua sosok lainnya diselimuti oleh api putih dan terbang keluar. Tubuh mereka juga perlahan menghilang di bawah api. Leluhur klan Naga dan leluhur klan Putri Duyung, mereka sebenarnya. Du Huacan dan Jiang Ruisi juga bereaksi. Ketika mereka melihat kedua sosok itu, mereka hampir berteriak kaget. Mata indah Lian Meng semakin bersinar. Dia melihat sosok keempat dan kelima terbang keluar dari cahaya. Mereka adalah leluhur klan Phoenix dan leluhur klan binatang ruang waktu. Tubuh kedua leluhur itu hancur berkeping-keping. Ceritan mereka yang memilukan terus bergema. Sungguh tragis. Asteris gemuruh. Saat orang-orang Phoenix dan leluhur klan binatang ruang waktu terbang keluar, cahaya tak berujung itu sepenuhnya dilahap oleh api putih. Di tengah api putih yang tak berujung itu, terbentuklah lorong yang dalam. Sosok perlahan keluar dari lorong itu seperti dewa. Kau ingin membunuhku, Zwa Wen. Kau tidak memenuhi syarat. Zwa Wen perlahan berjalan ke depan api putih itu. Kemudian, api putih di belakangnya tiba-tiba membentuk pusaran api yang mengerikan yang berputar dan terkoyak dengan hebat. Di dalam pusaran api, rangan teredam dapat terdengar. U Yang Suo dari Menara Dukun lah yang terperangkap dalam pusaran api yang dibentuk oleh api hanyin tertinggi. Dia berjuang untuk melawan penindasan api hanyin tertinggi. Pada saat ini, tidak ada satupun dari lima leluhur yang terlempar itu yang selamat. Seluruh tubuh dan jiwa mereka dibakar oleh api hanyin tertinggi. Zwa Wen dengan tenang mengangkat kepalanya dan berbalik. Melihat pusaran api di belakangnya, dia sedikit mengernyit. Di dalam pusaran api, samar-samar dia bisa melihat sosok U Yang Suo yang tengah berjuang menahan korosi akibat api. Zwa Wen sedikit terkejut. U Yang Suo ini benar-benar bukan orang biasa. api hanyin tertinggi, tetapi dia masih mampu bertahan sampai sekarang. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat kedua di Menara Dukun. Bagaimana ini mungkin? Zwa Wen, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak api hanyin tertinggi? U Yang Suo meraung. Matanya merah seolah-olah dia sudah gila. Dia benar-benar tercengang. Jumlah api hanyin yang dilepaskan Zwa Wen melampaui jumlah api hanyin yang dibentuk oleh Blight kelima yang normal. Bahkan seorang kultifator Blight kelima yang masih pemula akan merasa sulit untuk bertahan dikelilingi oleh api hanyin seperti ini. Jangan khawatir, aku masih punya lebih banyak api hanyin terkuat. Semuanya kusimpan untukmu. Zwa Wen menjentikan jarinya, api putih yang lebih ganas keluar dari cincin emas di jarinya dan langsung menyerbu ke pusaran api. Seketika, kekuatan pusaran api meningkat beberapa kali lipat. U Yang Suo menjerit memilukan dan kehilangan semua tanda kehidupan. Ia benar-benar terbakar sampai mati oleh api. Berdiri di pintu keluar, tripu reones gemetar. Riak yang tak terlukiskan akhirnya muncul di matanya yang tenang. Xiao Huanyu, Du Huacan, Jiang Ruisi, Lian Meng, dan yang lainnya semuanya tercengang dan terdiam lama.